Wolos ketahapan berikutnya yaitu terdaftar menjadi calon tetap Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Gelora, Kabupaten Lampung Utara Menyerahkan berkas para calon legislatif caleg di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Setempat Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat Penyerahan berkas yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Gelora, Kabupaten Lampung Utara Andes Tan didampingi sekretaris para anggota dan beberapa caleg berkas diterima KPU Andes Tan optimis para caleg yang dicalonkan dari Partai Gelora, Kabupaten Lampung Utara Semuanya dapat lolos menjadi peserta pemilihan legislatif 2024 mendatang Bukan hanya itu, ia juga meyakinkan bahwa Partai Gelora di Kabupaten Lampung Utara Selain sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas sebagai partai yang merakyat Partai Gelora ini juga lebih ingin mengutamakan kepentingan masyarakat menyongsong Indonesia maju Sementara KPU menyampaikan sedikit informasi terkait pengunggahan dokumen bacaleg ke silon yang mana Diberikan waktu 2x24 jam Terhitung mulai dari berkas tersebut diterima pada minggu malam 14 Mei 2023 Usai penyerahan berkas bacaleg dari Partai Gelora Kemudian berkas tersebut dinyatakan diterima oleh pihak KPU Kabupaten Lampung Utara Kelihatan ditutup dengan foto bersama Pada hari ini Partai Gelora Lampung Utara sudah mendaktarkan bacalegnya ke KPU di Lampung Utara Sehingga kita menunggu KPUD untuk memeriksa berkas-berkas bacaleg Harapannya Partai Gelora Lampung Utara khususnya bacaleg Partai Gelora Kita lolos ke tahapan berikutnya yaitu terdaftar menjadi calon tetap Kita mengharap Partai Gelora mendapatkan perolehan suara yang sesuai dengan harapan kita bersama Doakan kami semoga lancar dalam proses tahapan pencahli kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!